Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jadi, orang yang pernah memimpin Solo jadi gubernur Jakarta, program pertama adalah menghabisi monyet dan menghancurkan dua masjid besar. Saya dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, diundang oleh seorang mantan kepala BIN kita, pimpinan BIN. Beliau seorang jenderal, beliau menyampaikan suatu amanat penting. Karena beliau mantan pimpinan badan intelijen Indonesia, beliau jadi tahu politik terobat. Tolong waspada, kata beliau itu. Bahwa kami menemukan dokumen, ada bocoran dokumen intelijen, internasional, yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Indonesia ini di kemudian hari akan dipecah menjadi beberapa negara. Bisa menjadi lima negara, bisa menjadi tujuh negara, bisa menjadi sembilan negara. Jadi, bisa nanti ada negara Aceh, negara Sumatra, negara Jawa, negara Pasundan, sudara, negara Borneo, Kalimantan, negara Maluku, sudara, negara Irian, dan lain sebagainya. Sekarang yang terjadi di berbagai negeri, termasuk negeri kita Indonesia yang tercinta, jangankan berjihad, ngomong jihad saja banyak yang takut. Sekarang kita lihat, bukan lagi sudara kita gak amar ma'ruf lagi munkar. Yang mau amar ma'ruf lagi munkar dibubaharin, ditangkepin, sudara, dimusuhi, difitnah. Bahkan ada yang dikulik, disiksa, dibunuh. Bahkan Habib Rizik Syihab waktu itu juga mengungkap tentang bagaimana kedaulatan negara Republik Indonesia ini dicepol dengan dua proyek besar. Yaitu proyek Nikarta dan proyek reklamasi. Bahkan ketika Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia, otomatis tidak ada istilah freelance, makan siang gratis. Sarat yang paling utama, agama harus disingkirkan, dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan penegak. Start 2014, musuh Pancasila itu adalah agama. Sementara penista agama, dirindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Dan itu diungkap oleh Dr. Rizal Ramli. Aneh. Indonesia, mayoritas muslim. Bahkan itu diungkap oleh lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life. Indonesia, ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar seluruh dunia. Tapi pertanyaannya, kenapa Start 2014, gerakan Islamophobia, gerakan kebencian kepada Islam, semarak sekali di Indonesia. Itu implikasi ketika Indonesia berubah kibat ke Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, nama Alfian Tanjung dan Andri Kurniawan memang sudah tidak asing lagi ya guys. Dimana kedua tokoh agama tersebut selama ini seringkali memprovokasi masyarakat untuk membenci pemerintah dengan menggunakan isu klasiknya yaitu isu PKI dan Antek Cina guys. Bahkan mereka ini dinilai oleh sebagian masyarakat adalah provokator-provokator berjubah agama. Karena mereka selalu menakut-nakuti dan memprovokasi masyarakat dengan isu PKI, komunis, dan Cina. Bahkan mereka tidak segan-segan menuduh pemerintah sebagai rezim PKI yang dikuasai oleh Cina. Seperti yang sudah sama-sama kalian dengar tadi guys di dalam cuplikan video. Padahal faktanya sampai saat ini mereka sama sekali tidak pernah bisa membuktikan terkait kebenaran dan keberadaan PKI di Indonesia. Tapi anehnya meskipun mereka ini tidak bisa memberikan bukti dan fakta yang memperkuat tuduhannya terhadap pemerintah ini guys. Mereka masih saja terus menebarkan isu-isu PKI tersebut. Sehingga saya menduga bahwa ini memang sengaja mereka lakukan dengan tujuan untuk menyerang pemerintah dan mengacaukan situasi politik. Karena kalau situasi politik sudah kacau guys, ditambah lagi kalau kepercayaan rakyat sudah tidak ada terhadap pemerintahan ini, maka tidak menutup kemungkinan kelompok ini sangat mudah untuk mengambil alih bahkan menguasai negara ini. Itulah dugaan saya kenapa sampai saat ini kelompok ini terus melancarkan aksinya untuk menyerang pemerintahan ini guys dengan isu PKI komunis dan Cina. Tapi di sisi lain guys, kita juga harus bersyukur ya bahwa kita juga tidak kekurangan tokoh-tokoh agama yang selalu membackup, yang selalu memberikan pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat agar terhindar dari manusia-manusia provokator seperti Alfian Tanjung dan Andri Kurniawan tersebut guys. Yuk kita simak dulu beberapa tokoh agama yang selalu setia berada di dalam barisan kita guys, yang masih menginginkan negara ini utuh dan damai. Berikut ini guys videonya. Dan negeri kita termasuk negeri paling bebas untuk berbicara meskipun beberapa orang memframing negeri kita ini sudah komunis, itu jualan politik tahun-tahun lalu. Negeri kita diktator, lebih diktator Saudi lah, lebih diktator Turki. Yang antum puji-puji setiap hari, presidennya, itu ada yang mengkritik langsung dihabisin oleh presiden Turki. Kelompok Gulen, tahu Gulen ya? Foto Gulen, itu mencoba mengekspos korupsi. Menurut mereka ini temuan korupsi. Setelah tiga bulan, itu temuan itu hilang dari situs mereka, habis itu terjadi pergerakan, kita gak tahu siapa yang berbuat. Terjadilah pemerontakan. Dua ribu orang berontak yang ditangkap lebih dari dua puluh ribu. Coba, kalau orang-orang begitu ada di Indonesia, dibiarkan aja Pak. Orang-orang kayak Gulen ada di Indonesia, dibiarkan. Apalagi di Saudi. Di Saudi, boro-boro orang buat pengajian, ngaji hikam begini dilarang. Ngaji hikam kita dilarang Pak sekarang. Gak usah ngaji hikam, buat pengajian selain di tempat yang resmi, itu dilarang. Maka bersyukur hidup di negeri kita ini. Jangan ngeluh tuh tiap hari. Dapat berita-berita jelekmu, coba baca berita baiknya. Belum lagi, kita kan merasakan. Kita kan merasakan setiap hari kita bergerak bebas. Yang penting jangan menghujat simbol-simbol kenegaraan aja. Di Saudi, Imam Masjidil Haram, Ada yang mau fatwakan boleh mendengarkan musik. Langsung dipecat Pak. Langsung dipecat dari Imam Masjidil Haram. Di sini paling cuma dibuli-buli aja. Jadi, meskipun negeri kita gak bagus-bagus amat, Tapi ini sudah sangat bagus. Untuk kebebasan. Mana ada di dunia Pak, orang bertarung. Presiden, calon presiden, sekarang jadi menterinya. Ada gak di dunia? Baru di Indonesia ada. Di Amerika aja gak ada. Di Inggris aja gak pernah terjadi. Enggak, gak pernah terjadi. Nah ini anugerah buat negeri kita, orang-orang kita orangnya legowo. Cuma, orang-orang yang kemarin sudah kecuci otaknya, Itu belum bisa legowo sampai hari ini. Masih punya barisan sakit hati. Saya berharap, coba deh. Dibenerin kolbunya. Jangan dengerin berita yang jelek terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan yang maesha. Hari ini kami di Permisan, Nusa Kambangan. Ini adalah tempat yang merupakan tempat permisi kita, pamit kita. Saudara sekalian, tidak lama lagi kita akan sampai pada tahapan pemilu presiden 2024. Di tempat ini, kami ingatkan kepada siapapun yang masih mau jualan agama, jualan identitas untuk semata-mata kepentingan memenangkan satu kelompok, di sini kami akan melakukan perlawanan dan tidak akan berhenti. Karena bagaimanapun, politik identitas tidak akan pernah membuat masyarakat bahagia, tidak akan pernah mensejahterakan masyarakat. Dan ini peringatan bagi siapapun yang suka menggunakan jargon-jargon agama, menggunakan galil-galil untuk kepentingan pemenangan kelompok tertentu, maka kami, masyarakat Indonesia tidak akan pernah tinggal diam. Ingat, negeri ini adalah anugerah terindah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini, kita dianugerahi keanekaragaman yang luar biasa. Kena keanekaragaman suku, agama, budaya, ras, dan itu adalah keniscayaan yang tidak boleh dinafikan. Tidak bisa dibenarkan. Dan siapapun mencoba-coba menggunakan politik identitas untuk memecah belah bangsa ini. Kalau kalian masih tetap pada keinginan kalian untuk menjadikan identitas agama sebagai komoditas politik, maka sungguh sama saja kalian dengan mempermalukan negeri kita yang sudah Tuhan takdirkan beragam suku agama dan bangsa. Hari ini di bawah langit Nusa Kambangan, kami tidak akan berhenti melawan kalian. Kami secengkah pun tidak akan pernah mundur bagi tegaknya NKRI harga mati. Cukuplah Syurya, Libya, Iran, Afganistan menjadi negara yang hancur legur hari ini karena politik identitas yang digaungkan oleh para politisi. Maka jangan sekali-kali negeri kita tercinta, Indonesia, akan kalian jadikan sebagaimana negara-negara yang hari ini hancur, negara-negara gagal. Saatnya, Pilpres harus kita jadikan bersama sebagai wahana untuk mempererat silaturahim antarbangsa. Untuk memperkuat kembali apa yang ada di dalam potensi negara kita. Jangan sampai kemudian rakyat kembali terpecah pelat. Sudah, selesai. Pilpres 2024 tidak ada kecebong, tidak ada kampret. Kita semua adalah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang menginginkan proses demokratisasi ini menjadi bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bangsa Indonesia ini, setiap sholat doakan negeri ini. Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek. Ya, Bapak jangan salah paham nih. Oh, ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak. Jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancurkan. Serang, buat kerusuhan, jihad. Bapak bisa lihat, oh, negeri yang dimana banyak teriak jihad. Sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad. Orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa. Minta suaka politik. Anak kecilnya diangkat ke negara sana. Tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang. Rezim itu boleh berganti. Menteri itu bisa ada dan bisa tiada. Tapi negeri ini harus ada, Pak. Negeri ini rasa aman, ini harus ada. Jangan karena kita sekat, terjebak pada kondisi tertentu. Ya Allah, hancur Indonesia. Jangan. Indonesia nggak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zorin. Orang yang merusak. Tapi negeri ini harus kita doakan. Pemerintah itu harus kita doakan. Ya Allah, berikan kepada saya pemimpin yang adil. Ya Allah, beri petunjuk. Ini saya mohon maaf, Pak. Dulu ulama itu mengatakan. Sunnahnya khutbah Jumat itu mendoakan pemimpin. Tapi kita kalau sudah mendoakan pemimpin dulu. Wah, Kiai Golkar. Ya Allah, jaman dulu masih ingat, Pak. Terus saya, Allahumma ya Allah, berikan petunjuk kepada Presiden Suharto. Itu orang, menurut saya kurang ilmu itu. Lalu ngomong, wah, dapat berapa ini dari Golkar? Wah, pastinya habis haji, Pak. Terus dibilang haji Abu Bakar. Haji atas budi baik Golkar. Namanya haji Abu Bakar. Jaman Orde Baru begitu, Pak. Padahal, kalau kita doakan Presiden, itu luar biasa, Pak. Kalau Bapak doakan saya, itu yang baik cuma saya. Paling hebat mungkin keluarga saya. Paling lebaran dikit, santri saya. Paling lebaran dikit, jamaah masjid ini. Tapi kalau saya Presiden, Ya Allah, doakan, mudah-mudahan Presiden Muhammad Faiz itu adil. Wah, saya adil beneran. Itu dampaknya se-Indonesia. Ya Allah, jadikan Presiden saya, cinta solawat. Wah, saya jadi Presiden, bikin kepres. Semua pegawai yang muslim, malam Jumat, dakmar habangan, saya hambat tarinya. Wah, Masya Allah. Terus saya puter-puter ke setiap masjid, baca solawat, solawat. Kira-kira semua menteri solawatan enggak? Semua SL1 solawatan enggak? Oh, solawatan! Saya datang ke kementerian, solawat kosong. Saya panggil menterinya. Kamu gimana? Saya datang kosong. Oh, maaf, maaf. Saya resafel. Kamu kan gitu kan? Saya mutasi, kamu lihat. Dahsyatnya itu. Tapi kita enggak pernah, secara serius, mikirkan itu. Kenapa enggak kita doakan? Ya Allah, pemimpin kami yang hari ini berkuasa, berilah hidayah kepada mereka, tanamkan dalam hati mereka, kecintaan kepada negeri, kecintaan kepada rakyat. Kan orang kan bisa berubah, Pak. Sedina Umar aja, yang mau bunuh Nabi, itu bisa jadi apa ini? Min khihari as-sohabah. Ya, sekali lagi guys, seperti yang saya bilang tadi bahwa, kita harus bersyukur karena masih banyak tokoh-tokoh agama yang masih tegak lurus, yang menginginkan negara ini tetap utuh dan penuh dengan kedamaian guys. Dan kita memang harus berani guys, untuk melawan kelompok-kelompok yang selalu mengeluarkan narasi-narasi kebencian, fitnah, dan hoax, yang pada akhirnya hanya akan membuat bangsa ini terpecah belah. Dan yang terpenting guys adalah, jangan pernah kita kasih panggung terhadap provokator-provokator seperti Alvian Tanjung dan Andri Kurniawan tersebut guys, agar negara ini tetap damai seperti yang kita inginkan bersama. Oke guys, sekian dulu video kali ini dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!